Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengaktifkan tombol dinamis di HP Realme C61 Nah teman-teman Tombol dinamis itu adalah pemaksimalan fungsi tombol daya Jadi fungsi tombol daya ini bisa kita manfaatkan untuk tombol dinamis Yang isinya nanti sesuai dengan yang kita atur teman-teman Nah kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan tombol dinamis di HP Realme C61 Langkah pertama kita bisa masuk ke setelan seperti ini Setelah kita berada di setelan kita cari saja pilihan fitur khusus Nah setelah ketemu pilihan fitur khusus kita ketuk fitur khusus seperti ini Kemudian di fitur khusus disini ada pilihan tombol dinamis Nah kita ketuk pilihan tombol dinamis Kemudian di atas ini ini perhatiannya untuk tombol dinamis Kalau kita geser seperti ini Nah ada dua cara ya teman-teman Ketuk dua kali atau geser ke atas ke bawah Sesuai dengan keterangan yang ada disini Untuk mengaktifkan tombol dinamis Kita aktifkan tombolnya Kemudian di bawah sini akan muncul beberapa pilihan Metode untuk mengaktifkan tombol dinamis teman-teman Yang pertama ketuk dua kali tombol daya Kemudian yang kedua tekan dua kali tombol daya Ketuk dan tekan ini beda ya teman-teman Kalau ketuk itu hanya sekedar menyentuh seperti ini Atau tekan dua kali Kalau tekan dua kali kita harus menekannya dua kali Tekan Kemudian usap ke atas atau bawah pada tombol daya Kita bisa aktifkan juga yang ini Kemudian tekan dan tahan tombol daya Nah tekan dan tahan ini secara default dia asisten digital teman-teman Atau Google Assistant Kita bisa mengatur juga misalnya ketuk dua kali tombol daya Secara default ubah mode suara bergetar Jadi kalau kita ingin mengubahnya kita ketuk Disini banyak pilihan Bisa membuka kamera, buka aplikasi Atau di bawah sini Tinggal sesuaikan Saya akan mengubahnya ke buka kamera teman-teman Seperti ini Disini bisa buka kamera Google atau kamera utama Saya akan biarkan dia di kamera utama teman-teman Yaitu mode foto Kita ketuk konfirmasi Setelah itu kita kembali Untuk yang lainnya silahkan teman-teman sesuaikan sendiri Saya akan langsung mencoba untuk ketuk dua kali ya teman-teman Seperti ini Nah dia akan membuka kamera teman-teman Untuk yang lain-lainnya silahkan teman-teman atur sendiri Oke teman-teman demikian tutorial Cara mengaktifkan tombol dinamis Di HP Realme C61 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!